Ustaz, bolehkah saat kita berdoa pada Allah, kita menyebutkan amal yang sudah kita lakukan sebagaimana ashabul kahfi? Artinya bertawasul dengan amal untuk agar keinginan dia terkabul gitu misalnya Boleh, silahkan aja minta, apapun ada sesuatu yang diinginkan Ya Allah ya Rabb, apapunnya ya Rabb mudah-mudahan dari amalku semua ini ada sesuatu yang aku diterima olehmu ya Rabb Aku memohon dengan kerendahan hati, dengan kebaikanmu, mudah-mudahan itu juga membuat keinginkanku Silahkan, silahkan aja ashabul kahfi dalam kondisi yang sulit Cuma saya inginkan itu jangan terlalu banyak bernazar Nazar itu kan biasa muncul dari orang-orang yang bakhil Tapi kalau mau melakukan ya silahkan, berarti yang tidak wajib jadi wajib Ya Allah, kalau ini aku bernadar mau memotong 10 ekor sapi Terus belum kejadian aku tidak pernah memotong kamu itu kemana Jadi biasa mau culir orang-orang yang kikir Ya silahkan, tapi kalau diizinkan oleh Allah jadi wajib Bukan saya melarang tidak, tapi sebaiknya yang begitu-begitu itu tidak menjadi perilaku seseorang lah Ya Orang kalau bernadar sesuatu yang Kalau nadar maksiat malah tidak dibolehkan Jadi kalau bernadar sesuatu Sebab khawatir nanti setelah nadar terwujud, mulai diakal-akali lagi Cari bagaimana dalir supaya nadarnya itu, nah ini kan jadi masalah lagi Ada seseorang bernadar kalau dapat sesuatu dia akan menyeberangi sungai Nil Ketika terjadi, cari dia dalir Ada yang ngasih jawapan Apa nadar inti? Mau motong sungai Nil Terus digambarkan sungai Nil Potong sudah selesai Ini apa? Ada yang sifatmu begitu? Digambarkan sungai Nil Apa? Tok to'an Nil Waktu kalau selesai Dipotong Nilnya selesai Padahal kan Nil nyeberang Jadi dicari kendali Oleh itu Atau sungai mana Sungai Sungai Nil kan 100 meter lebih Susah Ya silahkan Soh Soh